Halo teman-teman semua kali ini saya bakal bikin video gimana sih cara mengirim data data sensor tepatnya dari modul netmcu ke aplikasi Blink banyak ya teman-teman yang lainnya Pak modem saya Bang Gimana sih cara mengirim data menggunakan Wimos atau netmcu gitu dari aplikasi dengan aplikasi Blink gitu banyak errornya gitu gimana sih cara benernya gitu banyak yang pusing dan kali ini saya bakal bikin video videonya dari awal sampai akhir biar teman-teman gak pesen lagi apalagi bikin teman-teman yang bikin project lagi bikin project gimana saya menggunakan modul netmcu atau WS display 826 Wimos di sini saya menggunakan Wimos di satu mini seperti yang terlihat saya menggunakan di satu mini lalu saya menggunakan sensor B11 yang banyak-banyak di pasaran sebagai sensor suhunya untuk sensor suhu dan kelembapan lalu menggunakan jumper juga cukup tiga jumper yakni jumper mail-to-mail yang ada colokannya seperti yang terlihat di colokan brickboard juga sebagai media penghubungnya dan kita bakal langsung memasangkan Wimosnya ke brickboard nah udah pasang ya sesuai dari nah itu pasang dan juga kita bakal memasang sensornya langsung ke brickboard nah teman-teman bisa lihat udah pasang yang udah colok tanjep Wimosnya juga udah tanjep kalau bisa lihat kalian cukup menggunakan tegangan itu 5V dalam sebelah dari 5V kita bakal hubungin ke posisi nah saya akan merangkai langsung sensor ke Wimosnya dan juga untuk keyboard dari C ke H itu lurus ya lurus bukan ke kiri tapi lurus dari atas ke bawah semua nah itu bisa dilihat dari sensor kita bakal hubungkan ke Wimos saya pasang terlebih dahulu dari pin kita bisa dilihat dan juga datanya dari sensor ke Wimos saya gunakan D4 terus melihat D4 bersebelahan dengan dengan G G yaitu prod atau fisikin yang lain itu terlihat seperti yang tadi dari D2 sampai D8 nah saya sudah pasang terus terlihat D2 sampai D8 yang saya pasang D4 nah untuk program teman-teman bisa cek programnya disini programnya enggak terlalu panjang cukup simple kalian cuma butuh diberi untuk aplikasi Blinknya dan juga untuk sensor di HPnya yang paling atas itu untuk penampilan nantiknya ke serial dari aplikasi Blink lalu disini untuk sensor disini untuk penggunaan Wi-Fi saya dan juga kode dari aplikasi Blink disini Wifi nya password saya dan disini kode yang bakal kalian rekrutin dari aplikasi Blink setelah kalian membuat aplikasinya dan tampilannya disini serial monitor disini fungsi dari jahatnya lagi dan untuk white loopnya itu kalian tutup mungkin copy ini program saya atau menggunakan program ini kalian bisa download link dibawah saya sudah taruh link dan juga dibawah ini berfungsi sebagai penampilan untuk monitoring dari suhu dan juga kelembapan sensornya di aplikasi Blink dan ini kalau kalian misalkan lupa mengisikan ini hal yang juga dibawah ini tidak akan bisa menampilkan itu aplikasi Blinknya kita bakal coba cek cek untuk proses uploading ke Wimosnya kita bakal tologin nah temen-temen bisa lihat temen-temen bisa lihat disitu udah hidup ya dari hatinya udah aktif terus kalau kalian pengen lihat ini aktif atau enggak ya kalian cukup tekan tombol reset anda disini ya nah biasanya kalau udah reset itu oke atau kalian bisa ngeceknya langsung dengan upload program yang udah saya kasih tadi cukup ceknya itu dengan cek word yang kita guna-gunakan itu Windows nah yang penting itu upload speed kalian harus ganti ke 115200 yang juga untuk warna disini biar kebecah kompat nah tinggal download aja kalian bisa langsung tekan control ini nah disitu langsung kalian bisa mengupload atau kalian bisa gunain yang tools yang ada di kan sini ya saya ada verify dan juga uploadingnya di sebelahnya sub indo by broth3rmax 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 di tekan oke lalu koneksi yang saya gunakan itu wi-fi saya bisa gunakan wi-fi dengan oke untuk out token tadi yang saya bicarakan program tadi outnya itu kalian bisa refresh atau kalian langsung kekirim ke email dengan klik salah satunya disini kalau semuanya udah oke kalian kembali kembali lagi kembali nah kalian tinggal cara nambah itu tinggal tekan salah satu dari layar ini yang hitam ini ya klik aja pilih karena kita akan bakal nampilin dari sensor pilihnya itu goth aja goth tambah goth lagi oh iya untuk batasan itu kalian patokannya itu disini ya dari your energy balance itu energi kalian itu batasannya itu cuman 2000 terkata dari nilai-nilai yang ada pada aplikasinya ya di sini udah ada ya warna hijau 300-100 yang kita pakai itu goth 300 kan dengan atur aja untuk yang pertama kalian klik atau di sini misalkan supi kalau udah ini yaitu kalian ganti ke virtual-virtual tarik virtual pilih dengan V0 sesuai dari program yang udah kita bikin tadi V0 di sini kalian bisa nentuin berapa besar teks yang kalian inginkan dan warnanya juga warna kalian bebas milih warna apa misalkan kalian saya contohkan biru kalau udah kembali nah disini udah udah terganti ya V0 suhu dan juga datanya itu 0-123 terus yang kedua itu kelembaban kalian ganti ke lembaban sama kalian tarik ke virtual-virtual ganti ke V1 font size-nya itu kalian bisa pilih pilih berapa besar kelisannya ya teksnya warnanya juga tetap kita ganti ke biru tergantung dari kalian ya nah nah disini kalau kalian pengen bikin label kalian bisa bikin aja gitu dari misalkan saya contohkan humidity kalau udah kembali nah disini bakal nanti nampilnya yang garis strip terbiru itu bakal nampilin teksnya tadi ya saya takutnya kayak terlalu besar teksnya kita hapus aja kembali nah kalau udah kalian aktifin hotspot kalian gitu aktifin hotspot kita bakal cek dari hotspot itu nah satu perangkat terhubung nah itu usb-341 disini itu udah udah connect dari usb-nya nah itu udah nampil sori kita kebalik disini suhu-suru suhu-suru Hai disini kelembapan kelembapan nah kalau kalian pengen cek kalian bisa tambahin disini kayak seperti saya bilang tadi celsius saya bisa langsung start aja disini bakal nambah sesuai kelembapan dari sensornya ya Nah itu suhu bakal naik terus nah seperti itu cara kalian ceknya itu loh Nah kelihatan kan Nah mungkin sekian kalau kalian pengen nanya kalian bisa langsung komentar di kolom komentar mungkin bagi temen yang pengen dibantu projectnya atau kesulitan bikin project diklaim bisa komentar di bawah Insyaallah saya akan bantu bikinkan videonya buat temen-temen yang lagi susah bikin project bikin sekian bye